Hai assalamualaikum kembali lagi di channel Novidiana dukung terus yuk channel ini dengan cara klik subscribe like comment dan share kita lanjutkan saja cerita Nika kilat bab ke-29 dengan judul sifat dingin etan Ralin pulang dari kafe Bila dengan pikiran dan tekat baru untuk rumah tangganya saat masuk Ralin mendengar suara etan yang sedang mengobrol dengan makjas Ralin mendapat masuk ke dalam ruang tengah etan yang sedang membaca dokumen selamat malam non siapa makjas Ralin tersenyum dan mengangguk makjas undur diri tinggal Ralin dan etan Ralin duduk di sebelah etan Hai apa aku pulang kemalaman tanya Ralin takut Ethan menoleh ke Ralin kemudian menggeleng enggak sayang jawab etan kenapa nggak bilang kalau di kantor cuma sebentar aku kan bisa pulang cepat tadi kata Ralin nggak apa-apa kamu kan kualiti tem juga kan bersama sahabat kamu kata etan kalian mengangguk ada masalah apa tanya Ralin cuma masalah kecil yang membuat perusahaan merugi tidak banyak sih tapi harus ditangani karena kelalaian bagian keuangan tapi sudah bisa diatasi kok udah makan tanya etan sudah tadi kamu tanya Ralin sudah juga sama Fadil tadi kata etan Ralin membuka jaketnya dengan kerakanya membuat etan panas mau menggodaku ya kata etan enggak jawab Ralin hal rembahaya berbunyi belum sempat menghindar etan sudah mengangguk Ralin setelah menyelesaikan tugasnya Ralin menghadap etan yang juga menghadapnya etan panggil Ralin apa aku boleh minta sesuatu tanya Ralin minta apa saya sayang kalau aku bisa kasih pasti aku kasih kata etan aku minta ceritakan tentang adikmu kata Ralin etan diam dan tiba-tiba tubuhnya menegang Ralin bisa merasakan itu tidak ada cerita tentangnya kata etan dengan nada dingin aku hanya ingin tahu tentang dia bagaimanapun dia juga adikku sekarang kata Ralin etan melepas pelukannya tidurlah kamu pasti capek aku akan melanjutkan pekerjaanku kata etan sambil beranjak pergi Ralin yang bingung hanya menantap kemungkinan etan apa salah aku tanya Ralin bingung karena capek Ralin tidak memiliki perubahan sikap etan ia beranjak memberikan diri dan kembali tidur pagi hari Ralin bangun saat melihat tempat sebelahnya kosong Ralin segera beranjak dan turun ke bawah ia melihat etan sudah rapi duduk di meja makan hai nggak bangunin aku sapa Ralin etan hanya menantap Ralin sebentar kemudian fokus pada koranya lagi kenapa dengan dia tanyanya dalam hati mandi dulu sana kata etan akhirnya Ralin menantap mak jas kemudian beranjak untuk mandi tapi hatinya tidak tenang merasa sikap etan berubah kenapa hatiku sakit bukannya aku sudah siap jika dia berubah pikiran kumum Ralin setelah mandi Ralin berdiam diri di depan meja rias menantap dirinya dalam diam apa yang membuatmu dingin apa aku salah jika tanya tentang adiknya Ralin terlalu bertanya dalam hatinya ia beranjak untuk bergabung dengan etan etan masih seperti tadi membaca koran dengan sejangkit coklat hangat di tangannya pagi sapa Ralin sambil mengecupi pietan berusaha untuk menjadikan suasana hmm hmm jawab etan dengan kumaman oke dia masih tidak mau menatapku batin Ralin sarapan non kata mak jas Ralin menggeleng nanti aja mak jas lagi males sarapan kata Ralin dan mendapat tataman tajam etan sungguh aku lagi males untuk makan pagi kata Ralin etan diam dan mulai beranjak untuk berangkat tanpa berkata apa-apa ia mengecup kening Ralin dan pergi Ralin sakit hati dengan sikap etan yang seperti ini mak jas yang melihat itu heran dan menatap Ralin ada apa dengan den etan non? kalian bertengkar? tanya mak jas Ralin menggeleng enggak mak kami gak bertengkar Ralin juga bingung dengan sifat dia kemarin Ralin tanya tentang adiknya kata Ralin mak jas kaget dengan keberanian Ralin bertanya soal adiknya etan kenapa non bertanya tentang adiknya? tanya mak jas Ralin hanya ingin tahu mak saat Ralin dimalang etan lebih sering menghabiskan waktu nya di kamar adiknya dan Ralin juga istrinya dan Ralin juga istrinya dulu saat Ralin menyembunyikan masa lalu Ralin dia mendengar Ralin mak dan saat Ralin bertanya mengenai adiknya dia marah Ralin hanya ingin tahu karena katanya sum istri harus jujur apa Ralin salah mak? tanya Ralin sedih mak jas iba melihat Ralin nona intan itu saudara kembarnya nona intan kecil dirawat neneknya dan saat umur 7 tahun neneknya meninggal dan non intan kembali dirawat oleh nyonya dan tuan dan saat itu dan etan sangat senang karena adiknya kembali dan etan sangat menyayang adiknya dan saat usia mereka 17 tahun dan etan cerita kalau dia sangat mencintai non intan cinta dan etan seperti cintanya pada seorang wanita bukan seorang adik dan jelas rasa itu dapat tantangan dari semua pihak begitu pula dengan non intan yang kaget dan marah besar sama dan etan sejak saat itu dan etan berubah menjadi anak bandel jarang pulang ke rumah pulang-pulang selalu mabut tuan saat itu sudah tidak tahu lagi harus bagaimana dengan dan etan nyonya juga merasa kecewa dengannya cerita mak jas membuat Ralin kaget sampai tidak bisa berkata apa-apa lagi dan sejak kematian non intan seakan hidup dan etan juga berterkubur bersama jasad non intan dia selalu sendiri dan pada akhirnya dan etan ingin melanjutkan sekolah di luar negeri untuk melupakan non intan kata mak jas Ralin diam dan mencernas setiap cerita mak jas dan mengerti seberapa penting intan untuk etan terima kasih mak sudah mau cerita tentang masa lalu etan kata Ralin kamu harus tahu non kata mak jas mundur diri untuk melanjutkan pekerjaan rumahnya mak jas panggil Ralin bukannya intan besar di Jakarta tanya Ralin tidak non non intan besar di Malang di rumah neneknya sejak kematian neneknya nyonya dan tuan pulang pergi Malang Jakarta dan kejadian itu terjadi di Malang kata mak jas ralin menganggup paham dan mengerti kenapa etan tidak mau melewati jalan itu saat mereka di Malang ia segera beranjak ke ruang kerja etan ia mencari foto intan mungkin etan masih menyimpannya Ralin membuka laci meja etan tapi foto intan tidak ditemukannya Ralin mencoba mencari di setiap lemari yang ada di ruangan etan tapi tetap tidak ia temukan satu pun foto intan kenapa dia harus marah apa dia tidak percaya sama aku terus dia anggap aku apa coba kesel Ralin setelah capek mencari tapi tidak ketemu akhirnya Ralin ketiduran di ruang kerja etan sore hari etan pulang dan melihat Ralin yang duduk santai di ruang tengah matanya fokus pada tv di depannya selamat sore dan sepemajas Ralin menoleh ia melihat etan baru pulang tanpa menyapanya apa dia masih marah tanyanya pada dirinya sendiri Ralin segera beranjak mengambil etan aku buatkan minum dulu kata Ralin gak usah kata etan dan pergi membuat Ralin bingung sekaligus kecewa dengan sikap etan Ralin tipe orang yang tidak suka didiamkan jadi ia berjalan mengganti etan kita perlu bicara kata Ralin etan yang ingin mandi berhenti saat suara Ralin terdengar bicara apa aku mau mandi kata etan masih dengan nada dingin kenapa kamu diakamu aku seperti ini kalau kamu merasa terganggu dengan pertanyaanku kemarin aku minta maaf setidaknya bicara jangan diamkan aku seperti ini kata Ralin etan diam dan memandang Ralin tapi tetap diam tanpa menjawab Ralin maaf jika aku salah kata Ralin bersambung penasaran dengan kelanjutannya jangan lupa saksikan Baptika Pulu ya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati